Shalom adik-adik, kakak sangat senang sekali berjumpa dengan kalian di JG Kids Online Service. Sebelum mengikuti streaming ini, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami semua di acara streaming ini. Sertai kami Tuhan Yesus sepanjang acara ini, kami memuji dan memuliakan namamu Tuhan Yesus. Kami juga mau mendengarkan firmanmu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semuanya, bertemu lagi di JG Kids Online Service. Teman-teman, ada satu kasih yang begitu indah sekali. Kasih Yesus! Benar, mari kita menyanyikan Kasih Yesus Indah O Indah. Kasih Yesus Indah O Indah, Kasih Yesus Indah O Indah, Kasih Yesus Indah O Indah. Kasih Yesus Indah O Indah, Kasih Yesus Indah O Indah, Kasih Yesus Indah O Indah. Teman-teman, ketemu lagi di JG Kids Online Service. Kasih Yesus Indah O Indah, Kasih Yesus Indah O Indah. Kasih Yesus Indah O Indah, Kasih Yesus Indah O Indah. Kasih Yesus Indah O Indah, Kasih Yesus Indah O 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 Aku, Bapak Tulit, terhadap orang lain dan lingkungan di sekitarku Terhadap Bisa-bisa, kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih Yesus Yuk, nyanyi, yuk Yuk, kasih, kamu mengatasi Tuhan Yuk, kasih, kamu mengatasi Tuhan Kepuliah di wajahmu, kemuliaan raja Kukasih, kamu mengatasi Tuhan Kukasih, kamu mengatasi Tuhan Yuk, kasih, kamu mengatasi Tuhan Kepuliah di wajahmu, kemuliaan raja Yuk, kasih, kamu mengatasi Tuhan Yuk, kasih, kamu mengatasi Tuhan Ya That's all the news about COVID-19 That's all for me, until next time Oke Dua selesai, ada tugas kamu untuk bahasa Inggris Duh, kenapa Nicolos sedih? Iya, Pak Karena, pukul masalah kasihan buat orang yang kena COVID-19 ini Hmm, Nicolos ada ide nggak buat mereka? Nggak tahu, Pak, tapi saya ingin membantu mereka Bantu, ya Dua, papa ada ide? Apa? Kemarin ini kan, papa kasih Nicolos Papa kasih bingung Nicolos handphone untuk negara Supaya bisa Zoom untuk kelas Bisa tanya guru kalau misalnya ada pertanyaan Gimana kalau Nicolos pakai handphone ini Untuk hubungi teman-teman Nicolos Jadi tanya mereka Bagaimana kabarnya Apa yang bisa Nicolos bantu Jadi kan mungkin Nicolos bisa berdoa untuk mereka Oh, oke, Pak Ya? Ya Jadi nanti kamu mulai cari-cari informasi mereka Oke Jadi, seperti Big Message kita hari ini Aku mau berdoa terhadap orang lain Dan lingkungan di sekitarku Oke, let's go! Let's go! Yes, Jesus loves me 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 Selamat menikmati. 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 Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Amen. Yes, Jesus loves me. 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 As yes. Mereka berkumpul dan mereka berdiri-berdiri seperti itu di tengah sepikir-pikir jalan Satius bingung, ada apa ini? Apa yang terjadi? Dia ikut, tapi pada saat dia sampai di tempat, dia gak bisa melihat karena dia pedek Dia gak bisa melihat, ada apa ya? Waduh, gak bisa kelihatannya Pada saat Satius ada di belakang orang-orang itu, dia mendengar nama Yesus disebut Hah? Yesus? Yesus itu kan yang terkenal itu, yang bisa menyembuhkan orang Dia adalah seorang yang sangat hebat Satius semakin ingin melihat Tuhan Yesus Karena dia tidak bisa melihat, dia akhirnya berpikir, berpikir Ah, dia ada ini Akhirnya, Satius memanjat pohon Pohon? Ya Hei, dengerin dulu Habis dia naik pohon Ternyata, waktu Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus kelihatan loh Satius di pohon Ya Dan Tuhan Yesus peduli dengan Satius Maka itu Tuhan Yesus mengambil Satius dan berkata Satius, turunlah Aku mau menumpang di rumahmu Seperti itu Jadi Tuhan Yesus itu Peduli terhadap Satius Tuhan Yesus tidak memandang Satius sebagai Pemungu cukai, berdosa, yang tidak disukai banyak orang Tetapi dia tetap, Tuhan Yesus tetap peduli dengan Satius Banyak orang-orang yang bersungguh-sungguh Loh, Tuhan Yesus kok rumahnya Satius Satius kan jahat Satius tak ngambilin duitnya orang itu Bagaimana? Tetapi Tuhan Yesus tetap peduli Dia tetap mampir dan makan di rumah Satius Jadi pada saat Tuhan Yesus mampir dan makan di rumah Satius Satius pun merasa senang Hatinya tersentuh Dan dia berkata Tuhan Apa yang aku jurangi Aku akan kembalikan uangnya Dan Separuh dari hartaku Akan kuberikan kepada orang yang Membutuhkan Jadi Karena Tuhan Yesus Memperdulikan Satius Satius bisa Bertobat Seperti itu Aku juga mau peduli Dan perhatian teman-teman Oke, that's good Pongpong gimana? Tuhan Yesus Tuhan Yesus Oke Nanti kalau kami sama daddy Butuh pantun Daddy banyak ngomong ya Oke Seperti big message kita Hari ini Aku Mau Terima kasih Terima kasih Adik-adik Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Oke Sekarang Waktunya kita tidur ya Tapi sebelum tidur Kita matikan lampu dulu Oke Teman-teman hari ini Kita akan membuat kartu ujakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Karyamu mempersonaku Kau angkatku Dari gelap Kasih tulus Memberi warna Kau buang semua gelisah Kau beriku suka cinta Kau buatku selalu tertawa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Jadi deh Jangan lupa Upload to Instagram Dan Uncle Adrian Foto Kalian Bersama dengan mami kalian See you guys Adik-adik, ingat-ingat ya Big message kita pada malam hari ini Aku mau peduli terhadap orang lain Dan lingkungan di sekitarku Kita ulangi lagi ya Aku mau peduli terhadap orang lain Dan lingkungan di sekitarku Untuk mengakhiri JG Kids online service kita pada malam hari ini Mari kita berdoa bersama-sama sekali lagi Tuhan Yesus, terima kasih atas acara streaming ini Berkati anak-anak yang mengikuti acara streaming ini Kami juga berdoa agar wabah ini cepat berlalu Dan Indonesia bisa pulih kembali seperti sepulang Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur Adik-adik, angkatlah kedua tangan kalian dan terimalah doa berkat Kiranya berkat dari Allah Bapak Kasih setia Tuhan Yesus Dan penyertaan dari Roh Kudus Selalu bersama-sama dengan kalian Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!